Saya mempelajari kitab Al-Quran khusus. Nah kemudian kepada Pak Kiai, Pak Kiai tahu, Bapak Kiai Haji Ahmad Padil itu tahu bahwa saya dari empat agama. Sehingga beliau berantusias untuk memberikan kajian-kajian tentang Al-Quran. Pertama ya tentunya saya belajar Al-Quran membaca alibata, sampai kemudian belajar Tajwid, setelah itu belajar Nahusorop, dan belajar ilmu mantik dan balagohnya. Masih pendeta, dan Pak Kiai tahu, saya ini pendeta. Tujuan belajar Al-Quran itu mau menjelekkan atau bagaimana? Tujuan saya ingin mengkristankan Pak Kiai. Tujuannya untuk mengkristankan Pak Kiai? Iya, dengan murid-muridnya, santri-santrinya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sahabat ngaji cerdas yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Yang saya sayangi dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala Perkenalkan nama saya Indro Esukiman Abdullah Abdurrahman Sisbadrun Itu nama gabungan antara nama Hindu dan Islam. Indro Esukiman itu nama Hindu karena orang tua saya beragama Hindu dari pihak Bapak. Dan beliau juga menjadi ketua Hindu Dharma turun-temurun dari zaman kerajaan, yaitu Wangsa Sanjaya, Mataram Kuno sebelum menjadi Mataram Islam. Nah, beliau didatangkan nenek moyang saya itu dari tanah Hindustan, maka disebutlah Hindia. Itu nenek moyang saya temur-temurun penyebar agama Hindu dan rata-rata nenek moyang saya penyembah Dewa Indra, Dewa Keindahan. Makanya putra-putrinya dikasih nama Indro, Indro, Indro. Yang putri Indri, 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 Indri. Nah, itu. Saya nomor saudara dari dua ibu. Itu dari pihak Bapak. Kalau dari pihak Ibu, saya beragama Buddha. Jadi, Ibu Bapak beda-beda keyakinan, tapi sebetulnya Buddha sendiri bagian daripada Hindu. Nah, ibu saya, waktu gadisnya beliau menjadi Biksuni. Tahun 1915-an beliau menjabat sebagai ketua Biksuni. Tapi setelah beliau menikah dengan Bapak saya, kemudian Biksuninya beliau tanggalkan, lalu beliau diangkat menjadi wali Buddha Nusantara. Bukan Indonesia, karena Indonesia belum lahir, belum ada. Tahun 1919. Ibu saya Cina Magelang, Bapak saya India Jogja. Jadi, otomatis perbedaan keyakinan ada antara Buddha dan Hindu. Cuma, Buddha itu sendiri adalah bagian dari Hindu. Apa sebabnya bagian dari Hindu? Karena, Siddhartha Gautama sendiri, ayah handanya adalah seorang Hinduisme. Yaitu Prabu Soyodana. Jadi, kalau disilisilahkan nanti nyambungnya ke para dewa, yaitu para dewa keturunan dari Hindu. Kalau saya misalkannya gitu ya, Siddhartha Gautama itu putra Prabu Soyodana. Dimanakah Siddhartha Gautama pernah menjadi Maharaja? Beliau pusat kedudukannya ada di Nepal. Meliputi wilayah Cina Daratan dan Cina Lautan sampai ke Semenanjung Korea. Itu wilayah Kerajaan Atas Angin. Kerajaan Atas Angin itu sejaman dengan Nabi Solaiman alaihi salam. Nah, kalau Hindu sejaman dengan Nabi Dawud alaihi salam. Ayah handa daripada Raja Solaiman atau Solomo. Sehingga, Siddhartha pada saat itu sangat prustasi sekali, ingin melihat perwujudan Tuhan. Sehingga beliau gelisah, padahal beliau sudah menjadi Raja Diraja, Maharaja, termasuknya Thailand, Kamboja, Vietnam, itu dibawah naungan Kerajaan Ngata Sangin. Dan menyembah kepada Siddhartha Gautama sebagai pendiri agama Buddha. Tapi beliau saking gelisahnya, beliau minta wangsit barangkali ya, kalau dalam zaman di Jawa itu namanya bertapa. Setelah beliau bermedistasi ke Pegunungan Himalaya, beliau turun dari sana, kemudian menyatakan kepada Perdana Menterinya dan keseluruh rakyatnya yang ada di Kerajaan Atas Angin, Siddhartha mengungkapkan tiga hal yang ditulis oleh para pengikut Buddha. Kalau yang orang-orang keturunan Cina menulisnya dengan bahasa kanji atau tulisan kanji huruf kanji, baik kanji Korea maupun kanji Jepang, itu sama-sama kanji. Terus yang keturunan dari Myanmar, dari Thailand, itu ditulis dengan huruf Palwa. Nah, kalau ibu saya karena keturunan dari Jawa, Cina Jawa, sehingga beliau tidak menggunakan huruf kanji, tapi menggunakan huruf Sansekerta, yaitu yang disebut Honocoroko Dottosowolo, itulah yang disebut Sansekerta. Nah, beliau menuliskan turun-temurun Buddha Jawa itu, menuliskan kitab bodhisatwa, tapi tiga hal yang membuat saya tergelitik hatinya. Padahal saya sendiri digadang-gadang untuk bisa menjadi pengganti ibu ndak menjadi pimpinan di agama Buddha. Tapi pada saat saya bertanya tentang hal tiga tadi terhadap ibu saya, ibu saya tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Apa itu pertanyaan saya terhadap ibu ndak saya? Yaitu tiga hal. Karena Siddhartha Gautama mengatakan setelah turun dari Pegunungan Himalaya, beliau mengatakan kepada rakyatnya, Daik terhadap Perdana Menterinya, beliau mengatakan di atas Raja. Padahal beliau seorang Maharaja, tapi beliau mengatakan di atas Raja, masih ada yang lebih tinggi kedudukannya dari Maharaja. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, di atas yang kuasa, Raja itu kan berkuasa, tapi tidak memenuhi kriteria maha kuasa. Kata beliau, di atas yang kuasa, nah semua Raja berkuasa. Tapi ada yang lebih tinggi dari Maharaja, yaitu yang maha kuasa. Kemudian beliau juga risih dinisbatkan sebagai manusia suci, manusia kesetengah dewa, dengan kalimat maha suci. Ya, akhirnya beliau mengatakan di atas yang suci, masih ada yang maha suci, kesanalah aku kembali. Nah, itulah awal pencarian saya terhadap ilahiyah, terhadap Allah, perpindahan agama saya dari Buddha, terus pindah ke Hindu, dari Hindu masuk seminari di Semarang, yaitu di Ungaran, kemudian berpindah lagi ke agama Kristen, yaitu di Cilacap, STH Cilacap, peninggalan Belanda, zaman dahulu, tahun 60-an. Nah, kemudian saya cari di tiga agama Buddha, Hindu, maupun Katolik. Di Hindu, karena cuma ada benang merahnya, akhirnya saya tidak puas dengan jawaban ayahanda saya sebagai seorang pemimpin Hindu Dharma, Mataram, atau yang sekarang sebut Jogja, Solo, dan sekitarnya itu Mataram. Akhirnya, di Hindu itu ada benang merahnya sebagaimana, seperti ini ya, susulkan, Siddhartha punya ayah namanya Prabu Soyodana, Prabu Soyodana punya ayah namanya Betara Bayu, nah itu sudah masuk Hindu itu, Betara-Betara itu sudah masuk Hindu, atau Sangyang Bayu, Sangyang Bayu punya ayah yaitu namanya Sangyang Sangyang Betara Guru atau Manikmoyo, Manikmoyo punya ayah namanya Sangyang Tunggal, Sangyang Tunggal punya ayah lagi namanya Sangyang Wenang, nanti Sangyang Tunggal bisa menyatu ke Sangyang Wenang, Sangyang Wenang bisa menyatu ke Sangyang Tunggal. Sangyang Tunggal punya ayah namanya Sangyang Nuroso, Sangyang Nuroso punya ayah Sangyang Cahyo Nur Cahyo, Sangyang Cahyo Nur Cahyo punya ayah Sangyang Idris atau Sis, ya dua-duanya yang Betara atau Dewa. Sangyang Sis punya ayah namanya Sangyang Adam atau mungkin kalau di dalam Islam Nabi Adam alaihi salam. Nah inilah umat Hindu dibebaskan kepada siapa yang dia cintai untuk menyembah. Gitu. Mau menyembah Sidarta boleh, mau menyembah kepada Sangyang Widiwase boleh, atau menyembah Sangyang Adam boleh, termasuk Bapak saya karena ngepen terhadap Dewa Indra, Bapak saya termasuk orang yang turun-temurun nenek moyang saya penyembah Dewa Indro atau Indra. Sebutan Dewa Indra itu adalah Dewa Keindahan. Indro itu namanya Keindahan kalau dalam bahasa Sansekertanya. Nah itulah saya tanyakan kepada beliau hanya sampai mentok ke Sangyang Adam hati saya masih gundah. Kemudian saya tanyakan lagi dan saya pun harus dibaptis oleh paman saya adiknya ibu yang beragama Katolik wakil Uskup Agung di Semarang. Beliau mengganti nama saya setelah saya namanya Indro Esukiman waktu Buddha bernama Budis Santoso. Nah pada saat saya beragama Katolik berkatama Katolik yaitu bernama Joko Triatmojo Julius. Nah di Katolik Alhamdulillah tahun 58 usia 18 tahun oh ya maaf saya lahir dulu bulan 8 tanggal 17 2019 1940 saya dilahirkan di kota Magelang yaitu di depannya Candi Burubudur itu saya lahir di sana kemudian saya mengembara sampai mencari kebenaran ilahi kenapa saya berpindah-pindah agama karena saya apakah kurang yakin dengan agama saya yang Buddha yang Hindu yang Katolik tidak saya tetap yakin semua agama mengajarkan kebaikan hanya mengajarkan kebaikan tapi kalau masalah sama tidak sama seluruh agama ada perbedaan kenapa saya katakan perbedaannya karena Katolik menyembah Yesus Kristus Kristen juga menyembah Yesus Kristus Hindu menyembah kepada Sanghyang Sanghyang kalau penganut Sidharta Gautama menyembah kepada Sang Maharsi Buddha Gautama yang disebut Budaisme atau Buddha itu untuk perbedaannya tapi kalau Islam menyembah kepada pencipta alam semesta pencipta Sanghyang Sanghyang pencipta Yesus Kristus juga pencipta yang membawa misi Islam terakhir yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itulah Islam yang awalnya memang dibawa oleh Adam cuman saya kembali kepada tadi di Katolik tahun 1958 saya sudah lulus dari seminari dan bergelar nama Joko Triatmojo Julius Bernando begitu saya tidak menemukan diri agama Katolik tentang ungkapan Siddhartha Gautama tadi saya keluar dari Katolik lalu saya masuk Sekolah Tinggi Teologi Advent atau disebut Sekolah Tinggi Teologi Cilacap tahun 1969 tahun 1961 saya lulus pendeta ditambah gelarnya tadi Joko Triatmojo Julius Bernando dari Katolik ditambah lagi Stefanus Stefanus itu artinya si pembaptis yang suka membaptisin orang nah pada saat saya membaptis tahun diangkatnya saya menjadi ketua gerakan misionari oleh Belanda dan saya bertanggung jawab langsung ke Belanda pada waktu itu tahun 1963 saya sampai 1967 karena 1967 nya mempelajari Islam lalu sebagai ketua gerakan misionari pulau Jawanya saya serahkan kepada wakil saya orang dari Jerman mungkin beliau sudah ada atau mungkin masih ada karena sudah lama sekali tidak kontak tidak seperti sekarang zaman canggih ada HP ada alat-alat bisa komunikasi lintas pribadi kalau dulu kan tidak bisa nah itulah sejarah kenapa saya mencari ungkapan Siddhartha Gotama nah di Katolik saya mencari ternyata diajarkan tentang Trinitas Osiris Isis dan Horis itu percampuran agama bahasa maksudnya bukan agama maaf percampuran bahasa Yunani dengan bahasa Ibrani atau Ibru Osiris Tuhan Allah Bapak yang ada di sorga Horis Tuhan Ruh Kudus Isis Tuhan Putra menyatu kepada kehidupan Mesias itulah Tuhan Yesus yang lahir Tuhan Yesus yang berpirman Tuhan Yesus yang menyampaikan pirman Sedangkan yang saya cari bukan Tuhan ya bukan Tuhan yang saya cari yang Maharaja yang maha puasa dan yang maha suci itu yang saya cari tapi ternyata di Katolik itu ada Trituhan itu Osiris Isis dan Horis nah disini makin kebingungan saya mencari apa yang dimaksud oleh Sidarta Gotama yaitu tentang di atas raja masih ada yang maha raja di atas yang kuasa masih ada yang maha kuasa di atas yang suci masih ada yang maha suci kesanalah aku kembali maksudnya saya pun ingin kembali sebagaimana Sidarta Gotama kembali itu setelah beliau wapat di muka bumi saya ikut kesana seperti Sidarta dan saya pun ingin menyembah sebagaimana Sidarta Gotama menyembah nah di Katolik pun begitu saya ingin menyembah sebagaimana Yesus menyembah itu karena cerita tentang Trituhan itu diawali oleh seorang Yahudi Farisi yang bernama Saulus itu mentrinitaskan tentang keberadaan Yesus tapi sebelumnya beliau menjadi pengikut Yesus penyembah Allah penyembah Tuhan abadi bukan dirinya mengkat sebagai Tuhan tidak pernah dirinya sampai naik ke Sindratul Muntah atau disebut kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan tapi sebagai utusan Tuhan Tuhannya pun bukan Tuhan yang kecil T kecil U kecil H kecil bukan tapi T besar U besar itu Tuhan Tuhan artinya besar karena ditulis dengan huruf yang besar kalau Tuhan kecil berarti Tuhan Tuhan banyak tapi kalau Tuhan yang besar hanya satu yaitu pencipta alam semesta pencipta langit dan bumi pencipta seisi cakrawala yang ada di muka bumi kira-kira seperti itulah kemudian saya masuk Advent di Cilacap yang sekarang gerejanya sudah dihancurkan oleh kelompok PKI tahun 65 65 nah itu ajarannya dengan katolik serupa tapi tak sama itu serupanya sama-sama mempertuhankan Yesus tidak samanya hanya pada saat hari-hari kebaktian kalau Advent itu kebanyakan di hari sabat atau sabtu tapi kalau yang lainnya di hari ahad atau minggu itu kebaktiannya dan Advent sampai sekarang meyakini yaitu yang bernama Natal itu tidak ada tapi tidak meyakini jatuh tanggal 25 Desember itu perbedaannya di situ jadi serupa tapi tak tak sama tak samanya di situ nah itulah sejarah riwayat saya berpindah-pindah keyakinan bukan saya tidak yakin dengan agama-agama yang telah diturunkan itu yang ada yakin saya itu ada itu agama itu memang made in manusia ciptaan manusia kalau Hindu diciptakan oleh Sindhu Tama orang Arya Hindia dari Bombay tapi kalau Siddhartha Gautama dari Nepal yaitu pendiri agama Buddha nah kalau Katolik pendirinya adalah Saulus seorang pemuda Parisi yaitu Katolik nah kalau protestan itu memang dikenal pada saat pemberontakan Martin Luther itu saja mas ada pertanyaan lagi silakan oh iya sebentar lagi Islamnya belum saya sebut ya nah tahun 67 saya dari 63 bisa menyebut mas bisa dari 63 sampai 67 belajar Islam di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis di Cikoneng mungkin kalau pernah ke Cikamis Cikoneng kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Padil sebetulnya saya pada waktu itu masih ketua gerakan misionari pulau Jawa yang bertanggung jawab langsung bukan ke Indonesia tapi ke jending internasional yaitu yang ada di Belanda dulu tahun 60-an misionari itu dipegang langsung oleh Belanda tapi kalau sekarang saya tidak mengikuti atau masih atau tidak jadi antara Katolik dan Protestan kerjasama jadi mau masuk Katolik silahkan mau masuk Protestan juga silahkan karena kita saling memberikan kasih domba-domba yang sesat nah kurang lebih saya setelah menjadi seorang mision di pedalaman umat Islam dari Semenanjung Banyuwangi sana sampai ke Semenanjung Ujung Kulon itu kurang lebih orang saya permandikan saya baptis pendeta pendeta iya romo juga bisa dipanggil pendeta pendeta bisa dipanggil romo karena yang aslinya sih kalau romo itu hanya untuk Katolik saja sebenarnya romo pastur sebenarnya itu kepanjang tapi kadang-kadang ada yang memanggil romo pendeta ada yang memanggil cuman jarang tapi yang lebih sering adalah romo pastur di Katolik Nah setelah tahun 67 saya mempelajari Islam kemudian sampai tahun 70 saya mempelajari kitab Al-Quran khusus Nah kemudian kepada Pak Kiai Pak Kiai tahu Bapak Kiai Haji Ahmad Padil itu tahu bahwa saya dari empat agama sehingga beliau berantusias untuk memberikan kajian-kajian tentang Al-Quran pertama ya tentunya saya belajar Al-Quran membaca Alibata sampai kemudian belajar Tajwid setelah itu belajar Nahusorob dan belajar ilmu mantik dan balagohnya masih pendeta masih masih C4 C5 C4 atau C5 apanya kan ada istilah C4 C5 saya enggak pakai istilah itu langsung dan Pak Kiai tahu saya ini pendeta tujuan belajar Al-Quran itu mau menyelekan atau gimana tujuan saya ingin mengkristankan Pak Kiai tujuannya untuk mengkristankan Pak Kiai dengan murid-muridnya santri-santrinya nah karena beliau mengizinkan saya mempelajari Al-Quran dipersilahkan langsung dibawa bimbingan beliau Kiai Haji Ahmad Padil Al-Marhum lalu beliau mengatakan sering-seringlah belajar Al-Quran ini antum sangat luar biasa hanya tiga bulan Anda belajar ngaji alibata sampai anas luar biasa bisa hatam lima kali hanya tiga bulan berarti antum dikarunia Allah akiu yang bersih dan cerdas tapi saya bertanya juga kepada Pak Kiai apakah Al-Quran hanya sair dan dendang dendang lagu biasa oh tidak nak Al-Quran itu sumber segala ilmu juga sumber segala undang-undang itu contohnya ilmu buruj ilmu tata surya yang sekarang dikembangkan oleh NASA itu berawal dari Al-Quran ilmu tata surya itu berawal dari Al-Quran terus kemudian ilmu tata gama terus ilmu politik terus kemudian ilmu ekonomi iku perbankan apa saja ada di dalam Al-Quran itulah yang membuat saya penasaran ingin mengkajinya lebih dalam lagi lebih dalam ternyata yang saya cari ungkapan sidarta tadi yaitu di atas raja masih ada yang maharaja di atas yang kuasa masih ada yang maha kuasa di atas yang suci masih ada yang maha suci terdapat di dalam kalimat tasbih sering dibacakan oleh kita pada saat Ramadan maupun saat-saat tertentu misalnya kalau kita sedang ingat dengan Allah jawaban sidarta kalimatnya seperti ini subhanal malikul kudus subuhun kudusun robuna warobul mala ikatu waruh itu jawabannya subhanal malik nah disini kalimat malik itu adalah raja maha suci raja al malikul kudus nah kalau sudah al di atas maharaja itu tertinggi dari maharaja al malikul kudus Tuhan yang paling tinggi kesuciannya ya kan al malikul kudus subuhun yang tidak diragukan lagi dalam kesucian kudusun yang paling suci itu bagaimana mas siap itu ini sudah suci 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 maharaja yang paling suci penguasa yang maha suci ya kan maha esak kan suci tunggal ya kan terus kemudian yang terakhir subuhun yang paling maha dimaha lagi suci nah inilah baru berpikir ini yang saya cari di dalam ungkapan sidartago tama itu subahan al malikul kudus subuhun kudusun disitu ada kalimat penciptaan robuna nah rajanya segenap robuna warobul malaikat rajanya segenap para malaikat ini rajanya segenap para malaikat waruh dan rajanya segenap ruh ini ruh ini semua alam semesta yang ada di dalamnya punya ruh buruj tata surya itu punya ruh matahari punya ruh bintang punya ruh tata surya punya ruh lautan punya ruh daratan punya ruh termasuk tumbuh-tumbuhan semuanya punya ruh betul gak awan api semuanya punya ruh air punya ruh air api dan yang lain-lainnya sorga punya ruh neraka punya ruh mereka bertasbih kepada Allah dengan tasbihnya para malaikat kul subhanaka la'il malana ilama alam tanah inna ka antal alimul hakim itu tasbihnya para ruh-ruh yang lain tidak spesifik untuk manusia manusia kadang-kadang sudah dikasih ruh jasadnya tapi kadang-kadang malah lali prustasi ingin melihat Tuhan yang sejati ingin melihat Allah yang maujud karena prustasi tidak bisa melihat Allah yang maujud Tuhan yang maujud yang sejati akhirnya kuburan pun dijadikan Tuhan betul kuburan dijadikan Tuhan terus kemudian langit dijadikan Tuhan matahari dijadikan Tuhan lautan dijadikan Tuhan itu kan orang yang prustasi mencari Tuhan tidak memikirkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kan begitu harusnya berpikirlah kita dikasih akiu untuk memikirkan karya Tuhan karena seperti siang itu gaib ini gaib malam gaib kenapa kok bisa gaib karena warna siang kayak apa bentuknya wujudnya kayak apa itu terlihat terang karena kena sinar matahari dari pagi sampai malam sore maghrib itu hilang warna terangnya ya kan itu gaib malam juga gaib karena tidak kena sinar matahari bergantilah malam maka disebutlah gaib juga karena apa kalau kita di tengah hutan pasti gelap gulita kan tidak melihat dataratan yang mana yang tinggi yang mana yang halus yang mana tidak terlihat betul gak itu gaib itu air gaib api gaib tapi ada lagi yang lebih gaib ini yang keluar dari kipas angin ini apa namanya angin kan yang keluar dari kipas angin namanya angin nah disitulah kalau kita mau berpikir angin itu gaib tidak bisa terlihat wujudnya angin tapi bisa kita rasakan indahnya dan murkanya angin angin kalau sedang murka lautan ditiup kering gunung ditiup amrol gudung gedung gedung ditiup oleh angin bisa jebol betul gak ini angin ini melambangkan kalau angin itu sebagai wakil Tuhan bukan berarti Tuhan tapi sebagai kita kan perumpamaan kayak Tuhan sedang marah tiup gunung jebol tiup gedung jebol nah itulah angin betul gak tapi kalau kita lagi butuh seperti sekarang ini keluar dari AC keluar dari kipas angin rasanya sejuk dan menyejukkan betul gak nah inilah keluarga besar masuk Islam saya semua ibu saya masuk Islam bapak saya masuk Islam karena memaksa saya untuk keluar dari Hindu maupun Buddha eh keluar dari Islam menjadi Hindu atau Buddha lagi cuman saya minta syarat tolong perlihatkan angin terhadap ananda dalam satu bulan kalau ibuna mampu memperlihatkan angin saya akan keluar dari baju saya yang baru yaitu Islam bapak saya pun begitu kalau mampu memperlihatkan angin dihadapan ananda hari ini juga saya siap untuk menjadi berahmana atau empu tapi kalau tidak mampu memperlihatkan angin jangan harap saya akan kembali ke agama yang lama bapak saya bertanya apa hubungannya antara Tuhanmu dengan angin jelas sangat erat hubungannya Tuhanku telah menciptakan angin tapi angin belum pernah menciptakan Tuhanku sebabnya apa itulah Allah menciptakan angin agar manusia mau berpikir kaya ciptanya saja yang bernama angin abstrak halus dan lembut apalagi yang menciptakannya tidak akan mampu melihat yang menciptakannya angin suruh melihat angin saja yang diciptakan oleh Allah tidak mampu apalagi yang menciptakannya itulah yang keluar saya ibu bunda masuk islam tahun yang sama tahun 70 bapak saya masuk islam tahun yang sama juga cuman berbeda bulannya kalau saya bulan agustus bapak saya maaf ibu saya bulan 10 2 bulan setelah saya islam kemudian bapak saya 2 bulan setelah ibu saya masuk islam karena tadi tidak mampu memperlihatkan angin dihadapan putranya setelah dikaji dan benar-benar mengkajinya ternyata ungkapan saya itu benar kira-kira seperti itulah perjalanan awal saya mencari Tuhan mencari raja diraja yang maha raja yang maha suci yang maha tidak terlihat pak mau tanya seperti kan dari Hindu juga ya pak ya ya Hindu Buddha di kitab Hindu Weda itu ada ini gak ada penggambaran gak bahwa ada socok mutamat disana dengan istilah yang lain kalau penggambaran kesana belum terlihat nampak tapi untuk ke Adam sudah ada gambaran tadi kan sang yang sang yang sampai ke sang yang Adam berarti kan Nabi Adam sang yang sis sang yang idris kan itu Nabi-Nabi tapi estapetnya dari Nabi Adam tentunya akan runut terhadap Abraham setelah Noah setelah Noah iya kan adanya Abraham itu akan melahirkan suku besar di dunia yaitu suku Quraes dengan suku Bani Israel itu pasti akan terjadi seperti itu karena nubuatnya akan jatuh di tangga adik Rasulullah karena Rasulullah sendiri sebelum Adam diciptakan raga dan ruhnya Rasulullah tercipta terlebih dahulu Adam pun mengakui itu dalam hadis kucinnya aku diciptakan setelah cucuku berarti Rasulullah itulah dianggap yang cucuku apa itu enggak apa kira-kira seperti itulah jadi gem ada di kitabnya orang itu disebutkan enggak ada nabi yaitu nabi Muhammad tapi dengan nama yang lain di di tidak tidak ada baik sekarang yang ke agama Kristen Pak Yesus dan Isya itu kalau menurut Pak Indra itu sama enggak sama sama Isya itu bahasa Arab Yesus bahasa Ibrani seperti Rasulullah itu kan banyak julukan ada Al-Amin cuman tetap pakai bahasa Arab menganggap Nabi Isya itu Yesus eh menanggap Yesus itu Nabi Isya kok orang yang berbeda waktu agamanya atau tetap Yesus itu adalah Nabi Isya karena saya hanya bukan satu Injil yang saya pelajari termasuk Injil Barnabi atau Barnabas itu menganggap Isya Yesus 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 itu orang yang berbeda orang yang satu yang sebenarnya alasannya begini karena itu kan tata bahasa ya kalau secara histori sama sama karena kan ada yang bilang di kandang domba ada yang dibawah kompon koma gimana yang benar di kandang domba atau yang di bawah kompon korma itu yang benar di bawah pohon korma sesuai dengan versi Al-Quran dan versi Injil Barnabas itu ada kesamaan gitu itu yang benar jadi disitu sendiri di Al-Quran dijelaskan Ya Mariam Ya Isya Ibnu Mariam Wahai Isya anak Mariam kamu telah diutus kepada kaummu domba-domba yang hilang dan sesat ini khusus bukan untuk umat dunia tapi kuntus Bani Israel jadi Isa Al-Masih diutus untuk Bani Israel keturunan Nabiullah Yaakub yang 12 maktab itu laki-lakinya kan anak laki-lakinya Nabi Yaakub itu ada 12 laki-laki dan satu perempuan jadi 13 itu jadi dikhususkan Isa Al-Masih diutus oleh Allah untuk orang-orang keturunan Yaakub yang itu disebut Bani Israel sekarang kembali ke misi Bapak tadi misi Bapak itu atas kemauan sendiri gereja atau memang ada planning memang ingin memurtatkan Indonesia itu sampai agak wanya beresan semua atau gimana dalam misi itu saya masih ada ganjalan walaupun saya berhasil mendapatkan fasilitas sangat bagus dari Belanda itu tapi misi untuk mengkristankan dunia atau Indonesia tidak terpikirkan itu karena yang lagi saya cari itu Maharaja yang maha Raja penguasa yang maha kuasa yang suci yang maha suci nah itu tadi disebutkan Robuna Tuhannya pada malaikat waruh dan ruhannya segenap ruh nah ruh manusia setelah dititipkan tadi mencari Tuhan prustasi akhirnya bertasbinya kadang-kadang berbeda ada yang Osiris Isis dan Horis Amin itu tasbih miturut keyakinan katolik maupun protesta karena pengakuan keesaan Tuhan Yesus nah kemudian dalam Hindu yaitu Hong Wilaheng Mastuhu Samig Gnob Gawono Langgeng Hong Wilaheng Allah kehidupan Wilaheng Wilaheng itu adalah Yang yang menguasai kehidupan seluruh alam semesta Bawono itu dunia Langgeng seolah-olah dunia ini akan langgeng akan hidup abadi sehingga terjadilah reinkarnasi ruh berpindah ke ruh lain kepada orang yang sedang hamil atau kalau kita bertingkah laku seperti hewan kita akan berpindah ke perut hewan tingkah laku kita itu keyakinan Hindu itu jadi tidak ada rencana untuk memurtadkan walaupun saya sudah diangkat dari Belanda tidak ada rencana untuk memurtadkan seluruh pulau Jawa tapi yang jelas hati ini lagi maskul masih maskul pencarian ungkapan Sidarta Gotama saya kenal ungkapan Sidarta Gotama terjawab juga di Al-Quran saya mengenal Yesus secara utuh juga di dalam Al-Quran iya di dalam Al-Quran karena apa disitulah dialog antara Isa Al-Masih dengan Allah di dalam hadis Kudsi kumpulan hadis Kudsi saya lupa ayatnya apa nomornya Isa ditanya oleh Al-Oya Isa Ibnu Maryama apakah kamu pernah mengatakan kepada umatmu kepada hambaku kalau Allah kan hamba kalau Isa Al-Masih ditanyakan umat kepada umatmu dan hambaku agar menyembah dirimu sebagai Tuhan pengganti diriku jawab Yesus apa jawab Isa Al-Masih lah tidaklah aku mengajarkan terhadap mereka untuk menyembah diriku melainkan menyembah terhadap dirimu ya Allah kalau ada orang yang mengatakan seperti itu saya berlepas diri dari mereka artinya cuci tangan rugi kan kalau orang yang masih ngotot menyembah Yesus Kristus dia dalam kerugian orang yang disesatkan orang yang dimurkaya siapa Yahudi Yahudi Yudaisme itu bukan orang Israel Yahudi dengan Israel memang ada kaitannya tapi tidak semua orang Israel Yahudi karena Yahudi keturunan Yudia anak Nabi Yaakub yang keempat sebagai Bani Israel tapi kalau orang yang mengikuti Yesus karena Yesus adalah keselamatan dan keselamatan itu bagaimana iya benar kalau kita mengikuti jalannya Yesus kalau kita menyembahnya seperti Yesus Yesus menyembah siapa kita ikutin cara Yesus menyembah bukan menyembah terhadap Yesus itulah jalan keselamatan hingga mencapai sorganya Bapak ya benar kalau kita mengikuti cara-cara Yesus apa bedanya umat Yahudi eh umat Nasrani dengan umat Budaisme sama-sama menyembah Sidarta Gautama dia menyembah Yesus kan tidak ubahnya menyembah orang yang diciptakan oleh Tuhan itulah makanya saya berpindah-pindah agama untuk perbandingannya ternyata benar perbandingan agama atau teologi itu penting teologi kan sama dengan kalau dalam bahasa islamnya usuludin usulkan perbanding dintu agama perbandingan agama kira-kira seperti itu kalau Yesus ketika disalib itu untuk menembus dosanya manusia berarti sudah mengikuti jalannya surat itu gimana itu tidak itu salah yang tersalib itu bukan Yesus kalau menurut versi Injil Barnabi karena saya memang pencinta Injil Barnabi Barnabas pada saat Yesus atau Isa Al-Masih ditangkap oleh Judas Oskariot itu kan Judas Oskariot itu membawa pasukan Yahudi segelar sepapan artinya tidak ada hitungan mungkin lebih dari seribu mungkin lebih dari dua ribu dipimpin langsung oleh muridnya yang bernama Judas Oskariot murid yang ke-13 Hawariun sebetulnya kalau dalam Al-Quran karena murid yang ke-13 sangat disayangi oleh Yesus oleh Isa tidak menutup kemungkinan untuk menangkap Isa lebih cepat lebih gampang karena murid kesayangan tapi itulah makar Judas Oskariot punya makar Allah pun punya makar makar Allah lebih besar lagi itu nah pada saat penangkapan itu miturut versi Injil Barnabi dengan bahasa yang lugas wahai guru kamu sudah terkepung oleh pasukanku pasukan Yahudi menyerahlah padaku kata Judas Oskariot pasti guru akan aman kalau mendapat perlindunganku mau dikemanakan saya kata Yesus akan saya bawa ke pengadilan Pilatus untuk diapakan ya nanti pengadilan Pilatus lah yang akan menentukan tapi pembelaan nanti ada di saya kata Judas Oskariot Isa Almasi kan manusia seperti kita biasa atau Yesus itu seperti kita manusia biasa punya rasa rasa takut takut mati belum saatnya kan begitu kan nah pada saat beliau diuber-uber Judas Oskariot sudah memegang pedang nah beliau berdoa kepada Allah dalam bahasa Ibraninya Eli Eli lama sabbatani yang artinya Eli Eli lama sabbatani ya Allah ya Tuhanku ini bahasa terjamah Indonesia jangan tinggalkan aku karena ini pesuruh Allah dan kekasih Allah Allah mengabulkan doanya dalam bahasa Ibrani tadi doanya Nabi Isa dikabulkan sama Allah lalu langit-langit karena dia udah terpocok di Masjidil Aqsa di depan ini sudah tempat buat mimpin sholat kan nah ini kanan-kiri udah tembok seperti inilah ini untuk mimpin sholat pengimaran nah disitu beliau berdoa Judas Oskariot kita disini Yesus disini kan dekat sekali dialognya juga jelas tapi tiba-tiba dengan uril al-alurul kecepatan ilahiyah kecepatan Allah sehingga Isa al-Masih kayak disedot oleh upo naik ke langit ke tujuh lalu diturunkan ke langit ke dua nah pada saat itulah si Judas Oskariot kebingungan melihat gurunya dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh kasat mata Judas bertanya-tanya kepada kawan-kawannya termasuk kepada yaitu Yohanes dan kepada yang lain-lain murid-murid lainnya Petrus juga beritanya juga wahai Petrus kamu melihat guru tidak bukankah anda guru bukan saya Judas Oskariot inilah Pipu Muslihat kan dia punya makar Allah lebih tinggi makarnya kunfaya kunya Allah terhadap Judas wajahnya laksana Isa al-Masih laksana Yesus dia sampai kebingungan bukan saya Judas lihat aja pakaian saya masih Judas oh guru jangankan hanya menirukan suara Judas menirukan suara binatang apapun guru sangat pandai sangat bisa mengundang burung paling jauh pun guru sangat bisa kan simbolnya di katolik itu kan burung darah sangat bisa jangan sangat memungkinkan bukan saya Judas ah saya tidak percaya dengan guru anda guru saya ini Petrus ini murid ini pada yang lain-lainnya murid-murid yang lainnya sama jawabannya cobalah itu ada kolam kamu berkaca di situ wujudmu Yesus atau Judas baru nangis setelah melihat wujudnya Judas karena dulu tidak ada cermin adanya air kolam berkaca ternyata wajahnya wajah Yesus bukan wajah Judas Oscar lagi rame-rame ditangkap dibawa ke pengadilan Pilatus itulah murid murid yang durhaka murid yang durjana yang ingin menghabisi gurunya melalui pengadilan Pilatus itulah sehingga dijatuhi hukuman salib yang disalib bukan Yesus makanya ada kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus masih ada di langit kedua bertemu dengan Rasulullah pada saat Rasulullah Mikraj ke atas bukan Isra ya Mikraj naik ke atas jadi kalau yang Mikraj ada dua Nabi dan Rasul yang turun hanya satu yaitu Rasulullah itu kalau Isra satu Rasul yaitu Muhammad Isra itu perjalanan dari Makkah ke Madinah Mekah dari Madinah ke Mekah dari Mekah langsung ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Aqsa barulah naik ke atas Sindratul Mun Taha pada saat Isra Isro dan Mikraj itu kira-kira seperti itu jadi paham ya jadi yang tersalib sampai sekarang keyakinan Nasrani itu pun terpecah antara keyakinan Nasrani Ortodok sama Nasrani yang sudah digabungkan oleh keyakinan Eropa oleh Yunani yang sudah menyembah kepada Dewa-Dewa sebenarnya sama keyakinan Yunani dengan keyakinan Hinduisme hampir ada kesamaan ya pagan Dewanya kan matahari nah kalau matahari kan kalau dalam Hindu Sang Yang Surya Sang Yang Surya itu adalah yang menjalankan matahari dari timur ke barat bertara maka disebut dalam kitab Weda bertara Surya bertara itu Dewa Sang Yang Surya itu matahari sama dengan di Jepang Tekno juga penyembah agama pagan juga karena terhadap Kaisarnya dianggap keturunan Dewa Matahari yang malah gede yang malah bener kan nah kalau yang tengah keyakinan mirip-mirip kayak matahari tapi bukan matahari ya Korea itu hampir ada kemiripan kan logonya bulan yang tidak jelas atau itu bulan atau kantur rembulan kalau Korea tapi kalau di Jepang itu kan jelas itu matahari terbit itu jadi kalau tadi harusnya kalau benar-benar pengikut Yesus harusnya jadi seorang muslim ya karena kan tata-tata dan sebagainya betul kalau yang benar-benar pengikut Yesus si Judas ini harus menjadi sami nawato'na terhadap Allah dan Rasulnya itu karena kehebatan Allah menciptakan Judas menjadi Yesus nah bagi orang yang ahli fikir tatafakarun orang yang ahli fikir karena kebanyakan orang itu hanya menggunakan akal tidak menggunakan rasa dan kolbu ya akhirnya mentah di tengah jalan itu kenapa harus menggunakan rasa ya ini rasa angin seperti ini angin saja tidak bisa terlihat apalagi yang menciptakannya itu kan menggunakan rasa bukan menggunakan akiu kalau orang menggunakan akiu mentah harusnya akiu dibawa ke rasa rasa mengolah dengan akiu insyaallah terjadi orang yang bijak sebagaimana bijaknya Rasulullah terhadap kaum muslimin wal muslimat pak indro pak indro pak indro kan usia sekarang berapa 84 tahun iya berarti kan sudah beberapa agama tadi 4 agama iya terakhir islam islam nah harapan bapak nih sekarang sudah menjadi seorang ulama insyaallah iya bagaimana harapan bapak sekarang harapan saya saudara-saudaraku yang masih di Nasroro di Yehudia maupun di Budiaisme atau Hinduisme mendapatkan rido dan kasih sayang Allah dan sekaligus mendapatkan hidayah itu doa saya dan saya tidak akan menjelek-jelekan mereka tidak mereka justru saya sayangi sebagaimana saya menyayangi saudara-saudara saya muslimin wal muslimat muminin awal mumin agar mereka diberi petunjuk oleh Allah dan menjadi ahli syurga karena apa Allah ciptakan syurga untuk manusia keinginan Allah manusia harus menjadi penghuni syurga itu keinginan Allah tapi beda dengan umatnya hambanya beda keinginan hambanya malah neraka contohnya kalau untuk peringatan maulit atau apa ini mau lebaran orang mengeluarkan dana sayang tapi kalau untuk Agustusan kepentingan dunia berapa dia sumbangkan itulah bedanya manusia dengan kehendak kehendak Allah jadi saya berharap saudara-saudara saya yang masih di luar sana saya doakan untuk mendapatkan hidayah Allah gitu Pak Indro mungkin nanti kita lanjut lagi bisa silahkan 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 insya Allah kami memaaf sudah mengganggu waktunya Pak Indro tidak apa-apa karena ini saya senang mumpung saya lagi di rumah ini saya keliling terus program apa itu Pak? Rabitah Alam Islami tujuannya dalam mengislamkan orang Islam program tadi? Rabitah Alam Islami pusatnya di Turki sama di Arab Saudi jadi sekretariatnya di Arab Turki tapi pelaksana tugasannya ada di apa namanya di Riyad di Arab Saudi nah Rabitah Alam Islami sejarahnya yang mengirim wali sembilan atau wali Songo dari sembilan negara itu nanti kita ceritakan setelah nanti kenapa wali Songo dikirim ke Pulau Jawa tujuannya adalah menyampaikan Islam kepada umat Budaisme dan Hinduisme itu wali Songo siapa yang mengutus? yang mengutus adalah Sultan Muhammad II dari Turki yang menyuratin kepada pembesar-pembesar raja-raja di daerah Timur Tengah berarti masih masuk wilayah Al-Hulimahan ya? masih masuk ke kolipan Usmaninya ya terakhir kan Usmani nanti menarik nanti kita sambung lagi ya Pak bisa insyaallah insyaallah terima kasih Pak Evinbro seringnya menurut-menurut ini menjadi wasilah kebaikan amin amin ada non-muslim ada yang mu'alaf ada yang alhamdulillah semoga membawa inspirasi bagi saudara-saudara kita yang mu'alaf agar teguh dalam keimanannya dan memohon kepada Allah bila nanti diwawat papatkan menjadi orang yang husnul khutimah mendapatkan hidayah Allah dan menjadi ahli syurga janatinaim surganya para nabi dan para rasul yang sudah mu'alaf yang belum mu'alaf mudah-mudahan kita doakan bersama untuk bisa mendapatkan hidayah Allah dan mencarinya juga karena hidayah harus dicari harus dijemput kalau tidak dijemput kalau tidak dijemput tidak datang alhamdulillah sudah tutup parfum para perindu surga nah disini ada empat macam produknya yang pertama parfum dengan aroma rawdoh parfum dengan aroma hajar aswat parfum dengan aroma kasturi dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga nah kalau teman-teman sekalian sedang umroh lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di masjidil haram maupun di masjidil nabawi atau di mekah dan madina teman-teman bisa beli nih sultan parfum dengan aroma aroma yang menyesuaikan dengan suasana di mekah ataupun madina nah selain teman-teman beli parfum ini nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga apa aja sih teman-teman gratisannya nih yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah nah yang kedua teman-teman nanti dapat gratis taspi nih wah lucu banget ya imut nih bisa dibawa kemana-mana yang ketiga nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja disini udah dijelasin teman-teman semua nah jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli informasinya ada disini nih nah dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel youtube ngaji cerdas nah luar biasa kan dengan harga berapa teman-teman sekalian cukup dengan 90 ribuan saja teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih masya Allah ya ini semua nih semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah support channel youtube ngaji cerdas nah luar biasa kan nah jadi tunggu apa lagi teman-teman ya segera hubungi disini nih di link yang tertera di bawah ini ya terima kasih ya teman-teman sudah memonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati